Nah jadi yang bikin susah ini ya, kita ngepasin disini, tapi seharusnya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Alantobing di channel Alantobing juga, kesempatan video kali ini, jangan memberikan tutorial atau edukasi cara mengganti rantai kamprap ya, atau rantai ketang di motor Supra X125 Helmin Nah seperti biasanya, sebelum video selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan like komen dan subscribe ya agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat Nah selanjutnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan yang belum bergabung, silahkan bergabung dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya agar saya lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat Oke lanjutnya, cara mengganti rantai ketang ya, di motor Supra X125 Helmin Oke, untuk langkah-langkahnya, disini kita harus melepaskan bound-nya ini ya, bound magnetnya atau block magnetnya, menggunakan kunci 8 sama, ini juga kita buka ya, untuk mempermudah kerja ya dan sini juga kita gunakan kunci 10 ini ya, untuk membuka tolerannya disini di depan sini ya, karetnya kita harus melepaskan karet yang ada di bagian block lapisannya ya, disini jadi kalau untuk motor Supra X Helmin ini dia seperti motor green ya atau motor Supra lama dia ada di ada kalau karetnya, roll ketangnya disini dan sekarang juga dia ada di bawah ya beda dengan Supra X sebelum ini oke, lanjut aja ke cara mengganti ketang di motor Supra X Helmin 125 oke, kita lepaskan dulu atau kita keluarkan kita keluarkan dulu olinya ya menggunakan kunci 17 aduh, keras banget nih bro oke, untuk melepaskan bodoli seperti biasanya menggunakan kunci 17 ya oke 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 mas gue olinya kita lepaskan dulu kita keluarkan dulu nah kita lepaskan ini ya menggunakan kunci 8T oke 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 bro oke kita lepaskan kita ambil obayanya dulu mas bro oke satu-satu ini Aduh susah dimastro kita goyang-goyang dulu oke lalu kita cokel lagi kita cokel bro ya dari sini oke oh katanya udah kender banget oke kita lepaskan blok manisnya kita goyang-goyang seperti ini oke ini bosnya ya yang ada di bagian sini nah selesai kita lepaskan ini ya ininya menggunakan kunci 19 oh 17 mas bro oke ini kita lepaskan magnetnya ya magnetnya ya gunakan blacker kombinasi oh kayaknya salah nih blackernya mas bro nah ini sini kita gunakan blacker ini ya oke oke kita bukul oke 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 mas bro Ini Karetnya Sudah habis ya perhatikan sini Ya habis Jadi penyebab motor ini Pintakan tiket tang Dihakibatkan Daira nya ya sebelah sini habis Perhatikan sini dia habis Harusnya dia ada karetnya ini Mas seperti kayak gini Cuma ini udah habis Sehingga motor ini berisik ya Oke kita akan lepaskan dulu ketangnya ya Nanti kita akan Edukasikan atau kita sharekan Cara pemasangan ketangnya ya Ini kalau untuk topnya Ini arah kedepannya nantinya ya Oke kita akan lepaskan dulu disini Kita akan lepaskan bautnya ya Disini kita menggunakan Baut 12 Nah misalnya bautnya Kita buka dulu aja Oke mas bro Ini lepaskan menggunakan Atau kunci Sok ya Sok 12 Hasilnya kalau untuk topnya Disini ada titiknya ya Hatir Nah sini titiknya Aku terlagi biar kelihatan Ada setelah bulu nih bro Kita mau kelihatan Nah titiknya ya Titiknya arah kesini Nah titiknya arah kesini Perhatikan disini Ya kesini ya Dan ini Arah kedepannya Oke mas bro Kita lepaskan dulu ya Oke mas bro Ini ketang bekasnya ya Ini Sudah agak panjang Ini udah kita lepaskan ya Untuk karetnya disini Tahanan Ini disini ya Nah ini udah habis Tuh habis ya Kita ganti Pakai yang ini ya Nah ini kan harusnya Seperti ini Tapi ini udah habis Perhatikan Oke ya Dan cetongnya Kita ganti Gunakan Karekonda ya Oke Kita ukur dulu Langsung aja kita pasang Dan pasti Kita bakal menjaga Pasang Aram asang Seperti ini ya Aduh Bisa nih Nah Ini Cocoknya Gunakan Gobeng Ini Masuk dulu Ini ya Untuk Karetnya Kita ganti ya Untuk yang bagian depannya Sudah habis Seperti ini Ya Ya udah Tipis Oke Masuknya bisa lewat sini aja ya Atau lewat depan Bisa Sini Untuk tangannya Kita Masuk dulu Nih Setelah Jagain Setelah pas Kita colok Kinanya Ya Setelah Setelah pas Kita Kencengin ya Gunakan kunci Seperti 10C Seperti ini Oke Lagi Belum masuk Oke Lalu Kita ganti Yang bagian Bagian Ininya Ini Sudah habis Ini ada Bosnya Lupa Bosnya Diambil Pasang Sini Oke Kalau Bonya Bonya Kita Kebawain Terima kasih Menggunakan kunci 12 ya 12C Seperti ini Lapa 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 Jadi Harap Rambing Bojang Terang Itu Mas Angin Mas Lain Yang Lapa Semang Gitu Main Bira Ombama Dia Aku Cenggara Salah Nes 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 Kayak Gitu Mas Mas Namanya Gitu Sat nah selapas lalu kita kencangin ya ini ya oke kita pasang gigi citriknya sini topnya perhatikan sini ya ini untuk sepi manitnya ya mengarah ke depan ya dan untuk yang depan sini ya mengarah ke sini ya oke lalu kita pasang aja jadi ini 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 hai 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 kasih dulu kalau kurang lepas tinggal geser aja menangkan omingin ya ini es kelewatan kita pasin aja langsung lah hai 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 keterininya nah ini udah pas ya lalu kita kasih bau dah bau di dulu kita pasien kita sesuai timingnya aku ratiin sini ini topnya ya ini udah ke depan dan ini juga arah ke depan ya untuk 5 manitnya Oke kita langsung mengetangin aja akhirnya habis lagi mas bro tapi dulu aduh kita kencangan aja ya ini kita nunggu anginnya dua abis karena kalau pakai impact angin kompresional standby terus anginnya oke udah lurus kita pasanginnya ya di bawah kita kencangin lagi ya kalau mau ganti kita kencangin dulu oke kita kencangin langsung gunakan kompresi 14 ya oke 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 eh kita pasangnya eh oke makro kita tinggal kasih anginnya ya terima kasih oke kalau kurang pas tinggal dikukul aja sedikit mas bro pasien oke kita tinggal menggunakan kunci 8 ya pante seperti ini oke mas bro kita jajah dulu ya kita jajah sebentar karena memang belum dikasih oli ya oke oke mas bro ya sekarang telah ganti ketang mesinnya halus lagi ya tapi kita jangan lama-lama dulu ya hidupnya karena memang belum kita kasih oli ya oke sampai disini aja itu dari saya cara memasang ketang ya dari awal sampai hidup lagi motornya semoga video saya ini bermanfaat dan berguna untuk teman-teman di mana pun berada yang sudah like komen dan subscribe dapat banyak-banyak terima kasih jangan lupa di share video saya dan jangan lupa juga tombol loncengnya agar teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi perintah-perintah terbaru disebutan dunia otomatif khususnya sepeda motor oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh